Hai semua Assalamualaikum jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya jadi teman-teman hari ini saya mau ngajak kalian masak ala bangladesh ya ini hari saya ini apa kangkung kalau disini namanya kulmishak ini kangkung atau kulmishak ini dair ini dair nas rusyon kacamuris dunya patah tomatum mat bawang merah bawang putih cabe sama daun kutumban ini namanya ikan ruit mas yang waktu itu saya yang waktu itu saya potong itu teman-teman hari ini saya mau dimasak mau digoreng masak yang simpel ya ini mau digoreng di sambal ini buat kuahnya dair dan ini kulmishak kita oseng-oseng kulmishak bazi dair rurut mas oke kita lemuri garam kunyit teman-teman sini makanan favoritnya adalah kunyit harus di ini dulu sebelum digoreng kita cuci bersih ya teman-teman kita cuci bersih sekarang kita masak simpel aja disini tuh rata-rata sayurnya harus tiga empat lima biji sayuran macem-macem setiap hari tuh sambalnya ada ininya ada itunya apinya harus kita hidupin pelan-pelan ya teman-teman karena itu musim hujan jadi agak-agak lembab di bawah ya kita masak pakai ini ini kan pancinya ini bersih nih teman-teman nanti ini panci habis masak hitam lagi nanti kita gosok lagi pakai abu gosok sampai harus mengkilat seperti ini ini daun-daun yang saya sapu yang saya kumpulin teman-teman buat masak lihat ini udah kering ya jadi saya taruh di karung begini saya kumpulin baru nanti waktunya masak tinggal itu ada teman-teman kayu juga ada ini banyak ini kayak juga ada cuman itu ini buat persiapan untuk musim hujan gitu sekarang kita masak dialnya dulu ya buat kuah sayurnya teman-teman ini harus tutupnya harus terbuka sedikit karena dari bawah kan ada asap tuh biar nggak bawa asap ini ini harus terbuka disini sistemnya begitu nanti kalau udah nyala apinya baru kita tutup rapat saya lapar teman-teman karena saya waktunya masak dia lapar mau musim ini udah mendidih ya teman-teman udah mendidih baru kita masukin ini kita masukkan kunyit garam udah kunyit garam cabai sedikit karena anak saya nggak suka pedas bawang merah lihat sendoknya teman-teman dari bambu kita tambahkan air lagi teman-teman jadi ini apinya nih nyala banget karena daun-daun ini dari waktu musim panas itu saya keringin dengan mbak dengan kering gitu saya keringin jadi sekarang tuh nyala menghemat gas karena disini masih perkampungan jadi masih masak pakai ini nih pakai tungku tradisi orang sini rata-rata tapi yang udah di kotanya mah ya udah mereka udah dapat gas udah dapat gas dari negara dari bangsa tapi mereka bayar perbulan cuman terserah mau masak banyak sedikit terserah gitu cuman perbulannya udah ditotal ini minimal kayak 800 ribu 100 ribu gitu udah mendidih udah matang jadi ini lihat nih ini harusnya ini biar hancur ini udah matang udah mendidih udah ini di airnya air beras habis itu nanti airnya ini harus dibuang disaring teman-teman nasi orang sini begitu semua rata-rata disaring kalau kita kan di Indonesia itu eh nasinya kalau disini bilangnya albasail alba gitu jadinya airnya enggak dibuang lagi tajimnya itu loh teman-teman air tajim itu enggak disaring kalau disini harus disaring ini udah matang tinggal kita kasih itu minyak yang ditaruh minyak panas ditaruh bawang putih sinyak panas ya teman-teman harus panas ya teman-teman baru kita kasih daun ketumbar udah teman-teman ini mau menyedai jadi ini yang mau menyedai teman-teman tuh teman-teman beginilah ini yang mau menyedai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati harus pelan-pelan guys ini tadinya kan ramah air mendidih kita lihat pelan-pelan ini kan ada tutupnya jadi kecantel ini ini kita sedia air panas teman-teman karena musim corona kita harus sedia air panas terus ini kita sedia air panas untuk sambungnya teman-teman kocok 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 Sampai seperti ini, baru bisa dipakai sedikit air Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton